Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa kembali lagi bersama kami dalam program lapas laporan perkara sepekan bersama saya Nandar Delby berikut cuplikan berita utama yang akan kami sajikan pada sore hari ini hasil tanggapan dari patroli kita dalam bulan ini dari lanau ini kita laksanakan secara serentah untuk lanau pertama, lanau pertama, jumpa lagi dari muda, mandal dumai setelah kita langsung kita temukan setelah kita lakukan ledahan kecepatan TKP ini terus kita mengembangkan barang ini didapatkan dari Mataram ada 12 orang yang kita amankan, 11 laki-laki dan 1 perempuan di penampungan, salah satu, tempat, tempat, tempat yang digunakan sebagai tempat penampungan dan akan digunakan ke Repor Malaysia Jajaran Pangkalan Angkatan Laut di bawah Komando Armada 1 melakukan pengusnahan barang bukti hasil tangkapan yang dilakukan selama bulan September hingga Oktober 2018 di Markas Komando Angkatan Laut Batam pada 19 Oktober 2018 acara pemusnahan barang ilegal hasil tangkapan oleh Angkatan Laut ini dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada 1, Laksamana Muda TNI Yudomargono menurut Panglima Koarmada 1, Laksamana Muda TNI Yudomargono seluruh barang yang dimusnahkan ini merupakan hasil tangkapan Angkatan Laut Batam selama bulan September hingga Oktober 2018 Yudom menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan ini antara lain ratusan botol minuman beralkohol jutaan batang rokok dan balpres lundupan untuk barang bukti rokok dan balpres dimusnahkan dengan cara dibakar sementara ratusan botol minuman beralkohol dilakukan dengan cara dilindas menggunakan satu buah alat berat yang telah dipersiapkan sebelumnya bakar ini adalah balpres dan rokok ya sama hasil tangkapan dari patroli kita dalam bulan ini ini kita laksanakan secara serentak untuk lanal batam, lanal tajung balik darimun, dan lanal dumai ya sama berupa balpres, minuman keras, dan rokok Yudom menambahkan nilai semua barang yang dimusnahkan hari ini mencapai 60 miliar rupiah yang terdiri dari ratusan botol minuman beralkohol jutaan batang rokok dan balpres selain di Batam pemusnahan barang bukti ini dilakukan secara serentak di beberapa tempat seperti Tanjung Balikarimun, Dumai, serta Tanjung Pinang melalui video conference dan disaksikan secara langsung oleh Panglim Mako Armada I, Laksamana Muda, dan Iyudo Margono dari Batam, Kepulauan Riau Paskar yang hebat melaporkan bertempat di Makolanal, Tanjung Balikarimun pada Jumat 19 Oktober 2018 telah dilaksanakan pemusnahan barang hasil tangkapan berupa minuman keras dan rokok ilegal dengan nilai total hingga 3 miliar rupiah Pemusnahan barang ilegal dilaksanakan secara serentak di 4 tempat yang berbeda yaitu Tanjung Balikarimun, Batam, Dumai, dan Tanjung Pinang melalui video conference bersama Pangko Armada I, Laksdaten Iyudo Margono untuk jumlah pemusnahan barang bukti ilegal minuman beralkohol dimusnahkan sebanyak 4.800 botol serta rokok ilegal dimusnahkan sebanyak 2.560.000 batang selesai melaksanakan pemusnahan barang bukti Pak Laksala Naltan Jumalai Karimun, Mayor Lauti Muhammad Ritaudin menjelaskan bahwa pemusnahan barang bukti berupa mikol dan rokok tersebut merupakan hasil dari penangkapan 2 speedboat tanpa nama Pemusnahan barang bukti hari ini kami laksanakan adalah hasil dari penangkapan 2 speedboat tanpa nama yang kami laksanakan penangkapan itu masing-masing yang pertama untuk tanggal 11 September tahun 2018 kami menangkap speedboat yang bermuatan 200 wakti rokok dan kedua speedboat tanpa nama pada tanggal 12 September 2018 yang berisi ataupun bermuatan 200 kotak minuman beralkohol Pemusnahan barang ilegal berupa mikol dan rokok tersebut berdasarkan TGM Pangko Armada 1 nomor 2950 garis miring Armah 1 tahun 2018 surat penetapan dan permohonan pemusnahan pengadilan negeri Karimun dari Tanjubalai Karimun, Aziz Maulana melaporkan Pemirsa tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jadah pariwara berikut ini Terima kasih Terima kasih telah menonton